Terima kasih. Bahkan ada AAA juga yang kali ini sudah join 2 fight yang membuat kedua tim sama-sama tidak diuntungkan. Ini dia third party yang kita tunggu-tunggu itu AAA. Ivozbo tidak mau langsung memfokuskan tembakannya ke arah AAA. Aisik gini nanti keluarkan Bion udah mulai sedikit kesulitan. Bahkan circle-nya juga sudah memaksa Bion untuk kabur. Tapi ternyata Deadpool langsung memberikan peluru panasnya ke arah seorang Bion. Dan ini membuat posisi dari AAA umpul secara jumlah. Ampak hampir saja terkena menjadi korban tabrak lain. Tapi ternyata dia di titik-titik terakhir masih bisa melakukan pembolosan tembakan. Dan akhirnya Apox pun berhasil mendapatkan satu kill. AAA udah mulai kesulitan. Mereka lagi berpikir di mana ini suara motor yang dilakukan pencurian oleh seorang Apox. Dan akhirnya Apox seperti yang berhasil untuk kabur. Tapi AAA mereka harus merasakan di bawah sana yang lagi coba turun. Karena pinggir circle. Tapi naas circle-nya sudah menyakitkan bagi semua orang. Ivoz ternyata masih survive Skyline. DOSAM sudah terlihat oleh seorang jump guard kali ini. Tapi ada SES yang sudah menunggu di seberang jembatan. Dan Apoxnya akhirnya berhasil ditumbangkan. Ada 05 yang sudah berhasil untuk didukkan kembali. Sementara Bonfire 3. Kita gak tahu apakah mereka bisa selamat atau tidak. Yang jelas player-by dari E-Arena udah mulai kesulitan. Tapi di sisi lainnya Ivoz Define harus finish di posisi yang ketujuh. Siapa? Dan Team Flash pun satu orangnya sudah berada di dekat teman-teman Ivoz. Betul sekali. Dan Abaxnya ditumbangkan begitu saja. Sedangkan dari Team Flash masih kokoh berdiri. Meskipun tidak ada resource yang mereka miliki. Abax akhirnya berhasil di confirm kill. Dan akhirnya ada satu orang dari Team Flash yang coba lari-lari. Terciduk dengan Ivoz Define. Dan akhirnya dia eksekusi begitu saja. Beyond bakal menjadikan dia Sandra terlebih dahulu. Karena dia tahu akan ada dua orang yang mencoba membackup. Tapi di mana backup untuk Beyond itu sendiri kita belum melihat. Sedangkan dari si Beyond itu sendiri sudah mulai diras oleh seorang Beyond. Tembakan dari dua arah. Beyond tidak sangat bertahan. Dan Team Flash pun berhasil meripat kawannya yang tak bisa lakukan. Gedai berhasil mencolik satu player dari tim Farah. Tapi terasa Gedai pun tidak bisa bertahan dalam waktu yang lama. Ray pun masih bertahan sekuat tenaga. Triple E harus finish di posisi yang keempat. Sisa tiga tim dengan sepuluh orang yang masih hidup. Barang bertahan sebisa mungkin. Sisa sendirian. Dan apakah ini akan menjadi waktu tempat tepat. Untuk mengumpulkan semua poin kill. Tapi sayang sekali tembakan terakhir dari Farah. Membuat Team CS Alpha yang tidak berdaya. Let's go! Farah ditembak oleh Evos Define. Dan akhirnya Evos Define berhasil mendapatkan Buya. Di grup kali ini. Dua-duanya di koleksi Buya-nya oleh Team Indonesia. Oh my God. Tapi di lain sisi kali ini seorang final sudah berhasil di takedown oleh Zero5 dan Sam9 juga. Wow terima kasih akses Sam9. Bagi Evos Define karena ternyata mereka sudah mendeteksi setengah player dari Heavy. Yang akhirnya diciduk juga oleh mereka. Sisa Shopee sudah kena. Tapping dari Sam13 dengan SKS yang benar-benar menyakitkan anak kita Tom XT. Tidak berdaya sama sekali. Cuma yang menjemput kill terakhir. Buffalo apa yang bisa kamu lakukan? Berdoa lah saja di lobby. Tapi karena kau harus virus oleh Evos virus. Dan Nikma Galassi baku menyeserkan tembakan di Kalassi Sebarang. Sedangkan dari VGAMI masih cuma melakukan sesuatu untuk menghantam Team Evos Define. Coba tembak lagi dan bin sopun sekarat. Oh my God. Bahkan Abax yang tadi coba untuk kabur menggunakan vehicle-nya justru dia coba untuk bergerak. Tahu banget dari circle ini pasti akan sulit bagi mereka masuk ke dalam circle terakhir. Tapi Nikma Galassi masih dengan ketatnya bertarung dengan Evos Define. Sekali bersih Vos kini tapi sayang sekali untuk Evos Define. Di lain sisi ada peperangan yang terjadi antara SES dan juga teman-teman dari Evos. Yang dimana SES sudah berhasil mendapatkan tiga orang dari Evos Define kali ini. Dan fight yang terjadi membuat NGX memutuskan untuk bergerak mendekat dan ceking-ceking. Ada apa nih? Nah Mr. Zero Five-nya dapat kill Raja. Saya masih strong banget. Arsis tengah satu poin kill. Evos di posisi keempat. Nah tapi sekarang kita akan melihat. Gue lagi agak sedikit ini ya menghitung-hitung. Let's go! Let's go! Dua tim Indonesia berhasil masuk ke Grand Final. Dan ini dia adalah tim yang kualifikasi terenikma Galaxy E Arena. Evos Fenix SES of Fight Attack All Round dan Evos Define. Jadi yang menuju ke Grand Final duluan itu hanya dua negara aja. Indonesia dan juga Thailand. Kamu masih bombernya mekanis. 6 tim yang kualifikasi ke Grand Final adalah 6 tim yang punya pengalaman di Free Fire World Series. 6 tim yang punya maya sigue. 6 tim ini? 6 tim ini. Terima kasih. Tadi layak guys. Nanti aku lihat. RPM 오늘은 $500 yang terkenal yang punya. Maybe aparece yang terang yang terkenal ini aku